Sprint 4 angka dari 4 babak atau 100%, rupanya belum cukup bagi pecatur Columbia Grandmaster Jose Gabriel Cardoso untuk memenangi kejuaraan dunia catur junior putra di Gujarat, India. Cardoso hanya mampu bertahan di puncak sampai babak ke-9 sebelum akhirnya disalip oleh sang juara dari Kazakhstan Master Internasional Nogerbek Kasibek. Terjadi pergantian pimpinan klasemen sejak babak 7 hingga 11 dan satu kali kekalahan saja atas Grandmaster Armenia Emin Ohanian di babak ke-10 membuat Cardoso akhirnya tersingkir di urutan ke-7. Berikut ini satu partai mini dari Cardoso saat mengandaskan junior Malta kandidat Master Jack Mizzi di babak pertama. Ciri pertahanan karokan variasi advance atau juga botwinicals atau bisa juga dari pembelaan Perancis. Karena bidak C6-nya maju ke C5. Pemain posisional biasanya suka mainkan kuda B ke D2, B3 lalu D4. Dengan beda rating 446 poin, Cardoso sepertinya mau mainkan variasi yang cenderung out of book. Mungkin hitam terpancing, gajah C5 nantinya justru melemahkan sayap rajanya, terutama bidak G7-nya. Alternatif yang lebih solid kuda G ke E7 untuk menutup di G6. Selamat menikmati. Kesalahan fatal kuda H6 justru membenarkan langkah menteri F4 di atas. Menteri G3 terburu-buru ketimbang Rokade dulu. Sepertinya hitam sudah salah strategi dalam bertahan. Raja F8 yang justru mengundang serangan putih. Hitam sebaiknya mencoba mereposisi lagi dengan gajah kembali ke F8 meski putih masih lebih kuat. Petak G7 dan kuda di H6 selanjutnya jadi target serangan. Raja G7 terpaksa. Atau benteng G8. Dan putih punya inisiatif serangan yang kuat. Bisa saja ada rencana benteng H3 terus G3. Juga opsi bidak A3 disusul B4. Misal saja kalau alternatif bidak A3. dan putih memiliki serangan yang menjurus menang. Bidak F5 semakin memperlemah pertahanan. Meski benteng F8 juga tak memperbaiki keadaan. Sekarang datang G4 untuk membongkar pertahanan hitam. Benteng segera ke G1 untuk menyerang fiala jurge. Meski juga tak memberi harapan, bidak F makan G4 agaknya lebih memperlambat kekalahan. Benteng H1 segera keluar menyerang. Kuda semakin menekan petak F7 dan H7. Hitam jadi serba salah. Bila menteri F8. Dan selain kalah kualitas, kedudukan hitam juga kalah. Alternatif lain, bidak E6 dengan ancaman kuda F7 skagmat. Bila gajah F8, meski tidak lebih baik, ada sedikit gejolak dari reaksi hitam. Lebih akurat kuda E6. Kembali mengancam kuda F7 skagmat. posisi menarik mirip komposisi problem. Bagaimana bila benteng G7? Mengancam benteng G8 skag. Gajah E4 langkah problem untuk menarik menteri keluar dari bagian belakang. Dan hitam kehabisan skag saat berbagai ancaman mat mustahil dibela. Benteng G8, menteri skag F6 atau G7, atau bidak promosi menteri F8 skag. Mustinya ada langkah cantik kuda D6. Bila benteng makan D6, KF7 skagmat. Kembali kuda F7 jadi momo. Dan setelah menteri E6, hitam menyerah. Karena setelah pertukaran, sudah tak ada harapan lagi baginya. Kembali kuda B4. Sampai 20 Kyle. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!